Seorang penjual payem, turun pagi-pagi jam 5 subuh sampai jam setengah 6 berjalan di pematang sawah membawa payemnya lalu dia berjalan sekian kilometer untuk sampai di sebuah terminal angkot kalau orang Pontianak bilang oplet, untuk naik di angkot tersebut sampai di angkot itu, dia harus berjalan lagi sekian waktu untuk sampai ke pasar untuk memperdagangkan menjual payemnya setiap hari dilakukan seperti itu, bangun sebelum subuh, sholat subuh, bikin payem habis itu selesai, dijajakan dibawa satu hari karena tujan turun sangat deras, si penjual payem ini berlari, bergegas dan tanpa dia sadari, terpeleset dan jatuh semua dagangan payemnya hancur, berantakan, rusak, masuk dalam lumpur dan teman-temannya melanjutkan perjalanan untuk berdagang ada yang dagang kue, ada yang dagang makanan, ada yang dagang nasi, ada yang dagang lontong, macam-macam semuanya membawa dagangannya masing-masing si pedagang payem ini jatuh, meratap di tengah-tengah lumpur dia mengatakan, ya Allah, sampai hati sekali engkau tega sekali engkau, ya Allah engkau hancurkan daganganku engkau rusak semua makananku engkau rusak semua yang sumber rezekiku padahal yang aku minta hanya 15 ribu, ya Allah per hari itu untuk makan anak dan istriku aku tidak minta lebih darimu, ya Allah aku hanya minta 15 ribu, kenapa engkau hancurkan daganganku dengan sangat kesal dan marah dari pagi masih marah sampai akhirnya menjelang sholat zuhur si pedagang ini dapat berita dari Pak RT diberitahu bahwasannya si angkot masuk jurang dan meninggal semua lalu si pedagang payem tadi mengatakan Astagfirullahaladzim ini hikmahnya kue korket, kue belodara udah sakit, baru sadar kalau kita punya rumus apa yang saya mau apa yang saya ingin harus sama dengan kenyataan maka hadiahnya apa Bang Wajib? kecewa pasti kecewa betul gak? kenapa pasti kecewa? orang hidup bukan kita yang ngatur terima kasih